Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fadli Eka di channel Speed Up Racing Team Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan pada motor CB Yang mana motor CB ini berebet saat ditarik throttlenya atau digas ya Namun sebelum saya melakukan perbaikan pada motor CB ini Saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer Terima kasih banyak kalian sudah bergabung dengan kami Dan mendukung konten-konten kami Dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami Silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami Barangkali apa yang kami bagikan di dalam video kami ini Dapat membawa manfaat bagi adik-adik pemula dan juga orang yang mungkin Mau mempelajari ilmu perbaikan di seputar sepeda motor Baik disini kendalanya adalah berebet ya Jadi saat di RPM bawah itu biasa saja Namun setelah kita gas itu ada indikasi Seperti meledak atau berebet lah Intinya seperti berebet seperti itu dah Oke sebelum saya lakukan pembungkaran ini Kita akan mencari berebetnya Atau kasih kita hidup dulu untuk motornya Kita akan mencari berebetnya Oke kira-kira seperti itu ya teman-teman Jadi kita disini akan melakukan pembungkaran Atau kita lihat setelan di bagian karbunya terlebih dahulu Kita lihat sepuirnya Ini kemungkinan besar adalah sepuir yang kurang begitu pas setelannya Jadi kita lihat dulu Oke kita bongkar terlebih dahulu Sampai jumpa di bagian karbunya terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Oke guys Oke guys ini disini Yaitu sepuirnya ukurannya 138 Jadi saya rasa ini sangat terlalu boros Karena untuk ukuran 138 ini bisa dipakai langkah 74 Dengan spuiir pillar jetnya yaitu sekitar 3841 Karena setiap nomor itu sama tapi setiap merek itu berbeda ya untuk ukurannya ya Jadi kemungkinan ini adalah penyakit dari brebetnya yaitu terlalu boros ya Oke kita bongkar juga di bagian pillar jetnya ya Oke kita buka ya Jadi untuk karbu ini jangan coba-coba ya kita Kalau memang nggak bisa men-setel atau melihat kira-kira yang pas untuk motor Oke kita disini untuk ukurannya untuk pilot jetnya yaitu 48 ya Namun disini lubangnya juga besar Oke kita coba kecilin terlebih dahulu di bagian ininya Karena untuk motor CB ini Ini tidak punya yang namanya repair kitnya ya Atau cadangan dari spuiirnya Maka kita akan mengakali dengan menggunakan innernya kabel atau usus kabel ya Bagian dalam kabel itu Oke kita ganjel Kita ganjel terlebih dahulu Juga bisa kalian menggunakan timah ya Jadi ini ditutup Dengan menggunakan Apa namanya Tanah yang basah lalu Tuangkan disini untuk bagian ininya Lalu kalian lubangi kembali dengan menggunakan jarum Jadi bisa kalian cari seperti itu Dan cara yang paling simpel adalah dengan menggunakan kabel saja ya Oke kita coba menggunakan kabel saja ini Oke guys Ini adalah pengganjel dari spuiir yang besar ini Atau main jetnya Jadi kita menggunakan ini ya Karena ini lubangnya juga sangat besar sekali Jadi ganjelnya juga besar Jadi kita sesuaikan dengan spek motor yang standar ya Terima kasih Oke guys kita sudah pasangkan ini untuk pengganjelnya ya Jadi kita selempitkan atau di apa namanya ya Intinya gimana caranya Biar Gak lepas lah Seperti itu Oke kita akan pasang di Pilar jetnya Untuk pilotnya sendiri Kita gak usah ganjel ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke ya, untuk lansamnya juga mantap juga, untuk kegiatannya Oke mungkin seperti itu yang dapat saya bagikan di sini, di dalam pertemuan kali ini Bagi kalian yang mungkin menemukan masalah seperti apa yang saya temukan di sini Bisa kalian coba lakukan cara saya ini Jadi intinya jika main jet atau sepuyur besar itu besar, itu pilot jetnya harus kecil Harus kecil Dan jika main jetnya itu kecil, pilot jetnya itu harus besar Jadi seperti itu, itu adalah teori yang saya dapatkan di lapangan ya Jadi apabila kalian sepuyur pilot jetnya atau main jetnya itu besar Jadi kalian tambahkan besar lagi Belum tentu yang besar itu sesuai dengan motor kalian Jadi langkah baiknya kalian harus mencari atau memperbaiki kendala-kendala yang seperti itu Agar supaya busi kalian tidak cepat mati Jadi seperti itu, jadi agar motor kalian itu lebih awet Oke mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Kita di sini tidak bermaksud untuk menggurui siapapun Di sini kita hanya berbagi pengalaman Barangkali apa yang kita bagikan di dalam tutorial ini dapat membawa manfaat bagi adik-adik pemula Dan juga orang-orang di seluruh Nusantara ini Baik saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Salam otomotif Terima kasih telah menonton!